Di corporate itu ada 5 pihak yang paling tidak harus kita ketahui Pertama dia namanya user Yang kedua adalah influencer Yang ketiga adalah buyer Yang keempat adalah decider Yang kelima adalah gatekeeper Halo teman-teman semuanya Balik lagi sama aku Vika di Curhat Salad Nah di Curhat Salad kali ini aku mau membahas nih Tentang proposal Nah sebenarnya ada apa sih dengan proposal Karena kebanyakan dari sales nih setelah ngirim proposal Nah tapi itu mental kayak dighosting gitu aja nih Nah sebenarnya yang bermasalah itu apanya gitu Apakah salesnya cara mempersuasinya atau dari proposalnya itu sendiri Nah yuk kita langsung aja tanya ke Coach Salim Halo Coach Halo Vika selamat pagi Pagi Coach sehat ya Coach ya Sehat Wah mantap luar biasa nih Coach Oke Coach aku langsung mau curhat aja nih ya Coach ya Iya Nah gini Coach ini kan kebanyakan ya Coach ya Kalau misalkan banyak juga sih Coach yang curhat Kalau misalkan sales nih Sales udah ngirim proposal ke perusahaan Tapi kayak dighosting gitu aja Coach Mental gitu Coach proposalnya Nah sebenarnya proposal yang baik dan benar gitu Coach Itu tuh sebenarnya gimana tuh buat Salim Oke ya Tentang mental itu sendiri ya Banyak hal yang mental ya Bola juga bisa mental ya Bukan cuma proposal gitu ya Bola juga mental ya Coach ya Nah Jadi kata mental ini sendiri sebenarnya banyak dipakai Dan kita perlu clear up gitu ya Sebenarnya yang disebut itu adalah Proposalnya tidak berhasil di follow up kah Atau sudah masuk tapi tidak ada respon kah Yang paling sering sebenarnya yang dihadapin oleh sales apa sih Dia merasa udah masukin proposal nih Tapi gak ada respon kan gitu kan ya Nah gitu ya Apa sih pertama yang menyebabkan itu tidak di respon Sebenarnya jawabannya sederhana Ngasihnya ke orang yang salah Gitu aja ya Yang ngasih ke orang yang salah yang gak respon gitu ya Atau gak nyampe ke orang yang benar Itu juga bisa ya Tidak ada respon Nah Dalam hal penjualan B2B ya Ada hal paling utama yang paling berbeda dengan B2C Penjualan B2B ya Penjualan korporat Dengan B2C itu penjualan retail gitu ya Itu ada dua hal yang berbeda adalah Kalau di dalam B2C Itu kan kita hanya menjualnya keperorangan Berarti pengambil keputusannya ada di depan mata Yang beli juga ada di depan mata Gitu Tapi berbeda nih dengan kalau B2B atau korporat Di korporat itu Ada lima pihak yang paling tidak harus kita ketahui Ya dalam korporat Kalau kita melakukan penjualan Ada lima Pertama apa sih Pertama dia namanya user Yang kedua adalah influencer Yang ketiga adalah buyer Yang keempat adalah designer Yang kelima adalah gatekeeper Oke Nah yang pertama user User itu siapa sih? User itu orang yang memakai Ya kalau kita jual barang nih Yang memakai di barang itu Di company itu siapa sih? Nah yang kedua itu influencer Influencer ini adalah orang yang bisa mempengaruhi Keputusan dari si designer Oke Yang ketiga ini buyer Buyer itu berarti orang yang melakukan pembelian atau pembayaran Nah yang keempat adalah designer Ya designer inilah orang yang memutuskan Oke beli atau enggak Ya Yang kelima ini gatekeeper Ya gatekeeper ini Ini orang yang di depan Nah biasa yang paling sering ditemuin oleh sales itu siapa sih? Si gatekeeper ini Iya betul Iya gak sih? Gatekeeper ini siapa? Ya si start pump, si reception Jadi ini proposal dateng Nyampein cuma gatekeeper Padahal yang bisa memutuskan proposal itu siapa? Yang memutuskan itu designer Betul kan? Yang bayar ya bayar Gitu kan? Yang penguruh influencer Yang mau atau enggak bagus itu user Jadi si sales ini dateng Masuknya selalu gatekeeper Terus karena ketahan di gatekeeper Kemudian yang di follow up juga gatekeeper Yang mau di follow up sampai kita bengkok duanya Ya gak sih? Bukan Ambil diri ya kecil ya Iya dong Jadi Bukan mental macet Udah gitu ya Gak bakal lanjut Mentok malah ya kecil ya Betul Betul ya Nah Jadi Ada flow Ada flow yang paling penting Sebelum masukin proposal itu sendiri Jadi bukan tentang seberapa banyak proposal yang kita masukin kan Adalah seberapa efektif kita memasukkan proposal itu Nah Gimana sih supaya proposal ini tidak mental Betul ya Nah cara efektifnya adalah Kita sebagai sales Justru harus Memahami dan menemukan problemnya di Tempatnya mereka dulu Ya Di calon klien kita Karena kita harus tahu bahwa Mereka kan pasti punya Existing supplier Ya gak sih? Mereka pasti sudah memakai Memakai barang-barang tertentu yang mereka sedang pakai Dan kalau kita jadi mereka Kita kan berpikir kan Ngapain saya ganti barang lain Ngapain saya ganti supplier lain Kan beresiko juga buat saya yang belum tentu Juga lebih baik Betul kan? Betul-betul Betul dong? Kita sebagai sales mau mencual Tapi kan kita menempatkan diri Kalau ngerti kita sebagai buyer Juga kita ada proses keputusannya kan? Betul? Nah tentu orang tidak mau mengambil resiko itu Jika di dia dia rasa tidak ada yang lebih baik Atau hal-hal tidak ada yang mengganggu Iya kan? Nah jadi hal-hal yang mengganggu itu apa sih? Biasa di level-level atas itu belum tentu mereka tahu kan Kendala lapangan Betul Yang tahu kendala lapangan sih siapa sih? User Usernya User Ya Gunanya langsung gitu ya putus ya Betul ya contohnya nih Misalnya kalau saya mau menjual satu apa Menjual hidrolik bengkel lah Kita bilang bengkel mobil ya Mau menjual hidrolik Yang pakai siapa sih? Yang pakai sehari kan mekaniknya Teknisi mekanik gitu-gitu ya putus ya Betul teknisinya kan bukan si owner kan gitu kan Betul-betul Ya mungkin dia nggak ngerti kali komporasi ini Cuma bengkelnya ini tentukan mendapat kepercayaan Kalau seandainya servisnya bagus Mendapat keuntungan dari itu kan gitu kan Nah salah satu itemnya hidrolik ini Nah hidrolik macet atau nggak Bagus atau nggak gitu kan Yang tahu itu teknisi Nah waktu kita kalau mau menjual hidrolik itu Ya kita harus ketemu si usernya si teknisinya dulu Terus tanya dulu disini ada problem nggak? Gimana hidroliknya bagus nggak? Lancar nggak? Nah kalau memang ada problem kita identifikasi Tapi kalau nggak ada Maka kita Kita Tanya ke mereka Kalau ada hidrolik yang lebih bagus Lebih cepat Ya Mungkin bisa apa Lebih smooth dan segala macem Mereka tertarik nggak? Atau bisa meningkatkan jumlah pekerjaan mereka nggak? Ya Dari situ kita dapat Baru kita bisa mulai masuk ke si Kita bikin proposal Ya jadi dari itu Kita baru bisa bikin proposal Nah nanti saya akan cerita ya Proposalnya harusnya bentuknya seperti apa Oke Oke ya makanya ini ada prosesnya dulu nih Kita masih ketemu siapa Apa yang kita kumpulin Baru proposalnya bisa Bisa dibentuk ya Nah Cerita waktu kita sebelum ketemu si user Karena kita Perlu memberikan sesuatu yang lebih baik Atau mengidentifikasi masalah mereka Maka kita perlu mengerti yang namanya value proposition Oke ya Value proposition itu apa sih? Ada tiga Ya Pertama distinktif Kedua measurable Ketiga sustainable Itu faktor-faktornya Kalau bahasa sederhananya adalah Nilai jualnya apa sih? Nah gitu ya Value proposition itu itu ya Nilai jualnya apa sih? Tapi nilai jual ini Kita harus bagi dari tiga faktor Ya Supaya dia tajam Nah faktor yang pertama itu Distinktif Ya distinktif itu apa? Maksudnya adalah Apa sih barang kita Dibanding kompetitor Superiornya itu apa? Jadi kita masih tahu banget gitu loh Barang kita ini Lebih bagus dibanding Kompetitor Barang-barang kompetitor Bagusnya apa Dan di mana? Ya Kalau kita sendiri gak tahu Gak mungkin kita datang ke si user Dan bilang punya kita lebih bagus Iya Iya Ya kita aja gak tahu gitu 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 ya Kita aja gak tahu Mungkin jangan-jangan kita pikir Ya sih kayaknya bagusan barang kompetitor Selesai cerita ya By the way ini juga banyak Saya temukan waktu Baik training maupun coaching Di company-company Jadi Company secara besaran itu Tidak mengukur Belum mengukur lah ya Tingkat trust Atau tingkat belief Dari Tim sales Dalam perusahaannya sendiri Jadi bagaimana mungkin Seorang sales Berani untuk ngomong Dan cukup agresif Ya Untuk menawarkan Menjual barang-barangnya Kalau dia sendiri memang Tidak tahu Atau tidak percaya Bahwa barang mereka Lebih bagus dibanding kompetitor Ya Jadi ini adalah Hal pertama yang mesti Dipastikan oleh setiap manager ya Kepada semua timnya ya Bahwa mereka harus tahu Dengan jelas ya Nah Apa yang menjadi kelebihan Nah saya ngomong dengan jelas ini Masuk ke nomor dua ya Pertama distinktif Kedua measurable Nah measurable ini artinya apa Si nilai jual Atau kelebihan-kelebihannya tersebut Itu harus terukur Lebih bagus Lebih bagusnya berapa Berapa persen kah Berapa lama kah Ya Jadi terukur gitu Jadi tidak cuman lebih bagus Gitu ya Lebih tahan Lebih murah Atau apa gitu Nah murahnya berapa Kalau ditahan Ditahan berapa lama Ya Itu harus Detail Terukur PI data berarti gitu ya Coach ya Yes Betul Sehingga ini adalah menjadi Satu Satu hal yang bisa dipercaya Oleh Salon customer Ya Ketiga Setelah measurable Ketiga lah sustainable Sustainable Nah sustainable ini apa Sustainable ini adalah Punya dampak jangka panjang Untuk perusahaan Jadi Barang kita Kalau dipakai oleh si konsumen Lebih bagusnya apa Berapa bagus Dan efeknya berapa lama Jadi mereka bisa mengkalkulasi Wow Oh Ini bagus gitu kan Dan efek berapa lama ini Betul Jadi perusahaan atau Calon Client atau customer Bisa lihat Oh iya ya Ini Saya better pakai yang ini Kayaknya ya Kalau dia better pakai ini Maka dia mulai baru bisa consider Betul ya Nah consider ini Consider inilah Yang akan masuk Dan kita bawa ke user tadi Ya Begitu user masuk Kemudian kita masuk ke berbagai role Ya role dalam si perusahaan Nah setelah kita udah kenal user Udah dapat problem dan advantage nya Baru kita bisa bikin Si proposal Ya Dan kita perlu bisa masukin ke perusahaan Dan dari user itulah Kalau dia Bisa melihat bahwa barang ini Bisa membantu dia Dia mau tuh Jadi pemandu kita untuk masuk perusahaan Ya Baru kita gak dihalangin sama si gatekeeper Kebayangin Kalau kita gak mengenal si user Dan user tidak merasa Dia ada advantage dari sana Dia akan bilang ya Kasih aja lewat itu tuh Reception tuh Nah butuh kasih reception Udah macet tuh semua-semua disitu ya Macetnya disitu semua ya coach ya Macet semua disana ya Dan kita perlu ngerti bahwa Dalam masing-masing buyer role itu Mereka punya kepentingan berbeda-beda Ya Contohnya kayak user Yang penting apa sih buat dia? Yang penting buat dia itu Kerjaannya gampang Cepat Performasi bagus Ya gak sih? Harga peduli gak? Gak peduli Ya gak sih? Betul Ya gak sih? Urusan finansial itu mah ya coach ya Itu bukan urusan dia Betul ya Betul Kalau buyer Si orang finance biasanya kan Yang penting apa sih? Yang berlaku Betul Yang penting murah Ya gak peduli tuh Seberapa cepat Ya gak sih? Lancar atau enggak Gitu ya Gak peduli dia Ya gak sih? Nah kalau decider Yang penting apa? Yang penting Untungnya berapa? Mau bisa muter-muter Kayak itu hidrol Mereka turun Kayak gak sih? Mau geser satu Dia gak peduli Betul? Nah dengan memahami ini Maka kita Perlu tahu bahwa Setiap kita Berbicara dengan Peran yang berbeda Orang yang berbeda Titik-titik penekanan kita Juga perlu berbeda Kepada mereka Nah ini hal yang kedua Yang sering Salah Waktu dibawa proposal Proposal dibawa Udah ketemu orang yang tepat Tapi ceritanya salah Yang ceritanya ke user Sama dengan diceritain ke buyer Sama diceritain ke Decider Padahal mereka concernnya Masing-masing berbeda Gitu Vika Oke Kols Berarti Kalau misalkan Mengirim proposal Gak bisa langsung Ngirim gitu aja Gitu ya Kols ya Tapi harus tahu dulu Keputuhannya apa Problemnya apa Terus Setiap Divisi itu juga Beda-beda Dan penekanannya kita Juga harus beda-beda Gitu ya Kols ya Betul sekali Ya Biasa ada orang ya Contoh yang telpon ke saya Atau saya yakin teman-teman Disini juga pernah Ditelepon gitu kan Oleh orang Terus eh minta proposal dong Nah Kalau misalkan kayak gitu Gimana tuh Kols Soalnya Banyak juga nih Kols Yang kalau misalkan Curhat nih ya Kols ya Langsung dimintain proposal gitu Kols Padahal kan problemnya Belum tahu tuh Kols Aneh juga gitu ya Kols ya Betul ya Besok kalau diminta proposal Langsung kirang tuh Weee Kayaknya ada potensi nih Ya gak sih Kuas makasih bikin proposal Udah langsung kirim ya Udah dikirim Dimitungguin Ya kok di ghosting sih Di call up Gak ada orangnya sih Ya dan merasa bahwa Wah saya udah kirim banyak proposal loh Banyak hot prospect loh Tapi gak ada yang close nih Gimana dong gitu ya Jawabannya sederhana ya Itu di ghosting Kenapa Karena Jangan-jangan kita Memang cuma jadi pembanding Iya betul-betul Iya gak Dia udah punya penawaran lain Dia udah ada spek lain gitu kan Cuman karena Biasa B2B kan Di perusahaan kan kita perlu Pembanding peniliman 2 atau 3 gitu kan Nah karena belum ada pembanding Dia cari-cari kita Eh ketemu nih di google nih Oh iya gak sih gitu kan Nah gitu ya Padahal cuma mau lihat-lihat doang gitu ya Betul Ya ini jadi kayak pacar ya Jadi pembanding doang Bukan mau jadi pacar gitu ya Sakit dong ya coach Kalau misalkan Mau buat bahan komper aja gitu ya Betul Yang ada bukan jadi pacar Jadi sakit hati doang gitu kan ya Nah Tapi kalau orang udah telepon kita Terus gimana dong Pertanyaannya itu Iya betul Nah jawabannya adalah Kita bilang Bisa kok Saya bikin proposal Ya Tapi boleh gak Saya tahu concernnya kamu apa sih Nah ya boleh Kita ngobrol dulu ya 5-10 menit Supaya apa Proposal saya bisa precise Buat kamu Ya kamu concernnya apa Hal apa sih Yang kamu cari Problemmu apa Ya dan kamu harapin Apa sih yang bisa Benefitnya apa sih Yang kamu cari Ngobrol Ya relate gitu ya coach ya Yes So balik apa Baliknya tetap Masuk ke awal lagi Masuk ke awal lagi Problemnya mereka apa kan Sehingga begitu ada problemnya Saya tahu Baru saya bisa masukin Value propositionnya saya dong Betul 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 Begitu value propositionnya Dia nangkep Maka proposal saya Bukan jadi pembanding aja Betul 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 Tapi bisa menjadi Consideration Buat mereka Betul 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 Gitu Vika Oke siap coach Makasih banget nih coach Udah ngasih tahu Gimana sih cara Membuat proposal Bukan membuat sih Kayak lebih ke Tips-tipsnya gitu coach Supaya proposalnya tuh Nggak mentah lagi Dan langsung Tertuju sama Yang Sama yang punya problem Gitu coach Jadi biar bisa teratasi Gitu ya coach Salim ya Yes Oke coach Terima kasih untuk Curhat-curhat Salah kali ini Halo teman-teman semuanya Nah aku mau bagi-bagi Ibook gratis nih Ibooknya Tiga teknik atasi Keberatan Nah caranya gimana Caranya gampang banget Kalian tinggal isi Nama Nomor telepon Dan juga email Nah nanti kami akan Kirimkan ibooknya Melalui email ya Akhir kata Dengan saya Vika Dan Dan saya Coach Salim Dari Corporal Consulting Salam performance Bye-bye